Kita akan bandingkan 2 jam tangan yang akurasi GPSnya kita bandingkan Jadi mana sih sebenarnya akurasi GPS yang lebih baik antara 2 jam tangan ini Halo teman-teman, hari ini kita akan lari, tapi sambil lari sambil little experiment Jadi kita akan bandingkan 2 jam tangan yang akurasi GPSnya kita bandingkan Jadi mana sih sebenarnya akurasi GPS yang lebih baik antara 2 jam tangan ini Yang pertama adalah Garmin FR45 yang sudah biasa saya pakai Karena menurut saya akurasi GPSnya luar biasa, mendekati 100% lah Walaupun kadang masih tetap ada melesetnya Kita bandingkan dengan akurasi GPS dari smartwatch Mi Watch Lite Yang mana sebelumnya sudah kita pernah bahas tentang gimana sih rasanya Mi Watch Lite kalau kita pakai lari Kalau penasaran gimana Mi Watch Lite kalau dipakai lari bisa langsung ke video aja Videonya saya taruh di atas ini, bisa langsung di klik atau klik link di bawah atau di deskripsi Kita langsung aja, kita masih nunggu 2 jam tangan ini untuk dapat GPS Jadi harus acquired dulu GPSnya baru kita sama-sama jalan Jadi untuk pemasangannya saya dua-duanya saya pakai disini ya Pergelangan dua-duanya disini saya pakai Jadi kedua jam ini sudah saya pakai berlari di satu tangan Jadi dua jam ini saya bawa bersamaan, saya pakai bersamaan sesuai yang tadi sudah saya tunjukkan ke teman-teman sekalian Cara pasangnya Jadi harusnya jam ini keduanya menunjukkan jarak yang sama di setiap saat Bahkan di hasilnya Jadi harusnya sama karena memang iya dipakai di satu orang nggak akan beda jaraknya gitu ya Tapi ternyata setelah saya pakai lari Jadi saya cek secara berkala Pada saat di Garmin menunjukkan angka 2,90 meter Ternyata di Mi Watch itu di 2,70 meter Jadi Mi Watchnya ketinggalan 20 meter nih Sebenarnya cukup bagus sih kalau cuma ketinggalan 20 meter Tapi biasanya pada saat berlari Makin lama makin jaraknya makin jauh nih Dan saya cek lagi pada saat Garmin menunjukkan 4,940 meter Mi Watch menunjukkan 4,930 meter Jadi untuk jaraknya mengecil menjadi 10 meter Jadi Mi Watch Lite ini mengejar ya Untuk ketertinggalan yang tadi 20 jadi 10 meter Berikutnya pada saat Garmin menunjukkan angka 6,160 meter Mi Watchnya sudah menunjukkan angka 6,170 meter Jadi terbalik sekarang Mi Watchnya yang lebih dulu Jadi bedanya 10 meter Aku rasanya cukup bagus ya di 6 kilometer pertama menurut saya Dari Mi Watch Lite ini Kemudian pada saat Garmin menunjukkan 6,750 meter Mi Watch Lite-nya menunjukkan angka 6,760 meter Masih sama bedanya 10 meter di depan Garmin gitu ya Untuk Mi Watch Lite-nya Kemudian berikutnya untuk Garmin Saya lihat pada saat angka 7,710 meter Sedangkan untuk Mi Watch Lite-nya di 7,720 meter Masih sama masih 10 meter di atas Garmin Bisa dibilang akurasinya masih sangat bagus Kemudian saya finish di kilometer 8 Yang ditunjukkan oleh Garmin Sedangkan untuk Mi Watch Lite-nya menunjukkan angka 8,8 kilo Lebih 40 meter Dan itu that's it Finish-nya lebih 40 meter dibandingkan Garmin Jadi kalau bisa dibilang akurasinya cukup bagus ya Mi Watch Lite ini Saya nggak nyangka sebenarnya Mi Watch ini menunjukkan akurasi yang sangat baik Menurut saya di antara Mi Watch yang lain Karena menunjukkan hasil akurasi GPS yang hampir sama dengan Garmin Yang harganya jauh lebih mahal sebenarnya Meskipun sebenarnya sudah pernah saya bahas di video tersendiri Tentang Mi Watch Lite ini Tentang rasanya gimana kalau dipakai lari Tapi ada tambahan nih Kalau akurasinya yang luar biasa positif Yang bisa diandelin banget Kalau menurut saya cuma beda 40 meter di 8 kilometer pertama pada Garmin gitu ya Jadi bedanya sama Garmin Cuma 40 itu bagus banget Luar biasa bisa banget diandelin Cuma ada lagi kekurangan setelah kita Bandingkan side to side ya Jadi sebelahan gitu ya Garmin itu kalau teman-teman perhatikan Cahayanya jauh lebih terang Pada saat teman-teman berlari Kalau lihat Mi Watch Lite itu kayak agak gimana ya Kayak agak susah ngeliatnya karena memang cahayanya gak terlalu terang Jadi harus konsentrasi penuh untuk melihat layar itu Jadi kalau misalnya Mi Watch Lite ini layarnya agak terang sedikit brightnessnya gitu Mungkin enak banget dipakai lari Pada saat kita berlari kita kan butuh apa ya Dukungan juga Jadi bukan tenaganya dipakai untuk yang lain Seperti kita harus konsentrasi melihat jam Ini sebenarnya jam berapa sih Udah berapa kilometer sih Kayaknya agak susah karena cahayanya doang Perlu ditingkatkan Jadi kalau teman-teman yang masih ragu-ragu mau beli GPS watch Yang dengan harga yang cukup mahal Seperti Garmin, Sunto, dan lain sebagainya Mungkin untuk sebagai alternatif Yang gak perlu analisa atau latihan aneh-aneh Yang cukup lari, enjoy, easy run, jogging sama teman-teman Ya smartwatch yang budget atau yang bisa dibilang harganya cukup terjangkau Ini sebenarnya sudah mumpuni banget Mungkin kalau teman-teman ada pengalaman tentang jam tangan ini Smartwatch satu ini Mi Watch Lite ya Terutama Ataupun jam tangan yang mirip-mirip dengan Mi Watch Lite Jadi yang penting bisa dipakai untuk lari Bisa di-share pengalamannya Atau kalau ada koreksi Masukkan pertanyaan dan juga pembahasan Bisa langsung sharing di kolom komentar Jangan lupa subscribe channel ini Biar saya makin semangat untuk membuat video-video yang bermanfaat Buat teman-teman sekalian Dan biar gak ketinggalan nih Kalau misalnya saya upload video baru Tentunya seputar dunia lari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh